Sebanyak 150 pereli nasional dan lokal menjajah lintasan daerah wisata dalam kejuaraan Rally Wisata. Event ini merupakan rangkaian memeriahkan bulan pesona Lombok-Sumbawa, sekaligus mempromosikan tujuan wisata yang ada di Lombok dan Sumbawa. Pereli tidak hanya berlomba, namun juga dapat menikmati pesona alam Lombok non-eksotik, karena akan melewati destinasi wisata yang ada di Pulau Lombok. Di Pulau Lombok, ini betul-betul kegiatan ini berkesluan dengan destinasi wisata. Jadi rute yang akan ditemui yang tidak mereka tahu itu, yang kita bagikan begitu di Apusatim adalah sebenarnya destinasi wisata ini. Kita bocorkan aja hari ini, pikirnya itu nanti ujungnya dia makan siang itu di Iberi. Di Iberi, di apa itu, mau ke Iberi itu, ke Penang Kelabung. Dari ratusan atlet rally yang berasal dari 20 daerah di Indonesia, 12 tim tuan rumah juga ambil bagian dalam kejuaraan ini. Ada 12 tim se-intibing, berwakil dari Kepadaian Kota, yang akan bertarung melalui pemerintah nasional yang ada di pulau-pulau besar di Indonesia, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali. Kejuaraan rally wisata ini akan menjadi cerita menarik pada atlet kepada kerabat dan keluarga mereka nanti, sehingga secara otomatis dapat menambah jumlah wisatawan yang berkunjung. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tukmanul Hakim, KET TV.